Intro Episode 2261-2265 Zuan sedikit mengernyit, dia tahu apa yang dikatakannya masuk akal. Tidak ada yang penting bagi kebahagiaan generasi muda dalam pernikahan antar klan. Yang terpenting adalah pernikahan ini akan menyatukan kedua klan dan mereka bisa berbagi kehormatan dan aib bersama. Tetap saja, itu agak terlalu tidak adil bagi Murong King He. Namun, dia tiba-tiba teringat mendengar Murong King He berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu memilih untuk bersama Chuyuzhao. Karena itu, dia hanya bertanya kepada orang yang terlibat langsung. Yuzhao, bagaimana menurutmu? Chuyuzhao mengerutkan bibirnya. Aku akan mendengarkan apa yang diinginkan klan. Lalu bagaimana dengan keinginanmu? Zuan melanjutkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Chuyuzhao berkata dengan suara selembut suara nyamuk. Aku ingin bersama dengan adik perempuan King He, dan adik perempuan King He juga tidak ingin menikah dengan orang lain. Zuan tertegun. Keduanya tampak lebih dekat dari yang kukira. Mungkin aku terlalu memikirkan semua ini. Ketika dia melihat bahwa dia juga berpikiran sama, Zuan tidak melanjutkan masalah itu. Karena kamu bersikeras, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Mengenai istana yang menjadi saksi atas pernikahan ini, aku akan mengatur seseorang untuk mengurusnya. Chuyuan masih menderita di bawah jembatan ketidakberdayaan, jadi jika dia bisa membantu klannya sedikit lebih banyak, dia akan melakukannya. Qin Wanru sangat gembira mendengar kabar baik yang tiba-tiba itu. Jika ada pejabat tinggi yang mengawasi pernikahan itu, itu akan membawa lebih banyak kemuliaan daripada pernikahan biasa. Wajah Chuyuzhao pun memerah. Ia membungkuk ke arah Zuan dan berkata, Terima kasih, kakak ipar. Setelah masalah yang seharusnya sudah beres, Chuyuan Zhao segera menjadi bersemangat lagi dan menggoyangkan lengan Zuan ke depan dan ke belakang. Kakak ipar, kakak ipar, kemana saja kalian selama ini? Kami semua sangat khawatir padamu. Aku, aku pergi untuk melawan monster. Zuan benar-benar menganggap Chuyuan Zhao lucu. Suasana hatinya juga membaik, dan dia mulai menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi selama dia pergi. Ketika Qin Wanru melihat Huan Zhao mencengkram lengan Zuan dan tubuhnya hampir menempel padanya, dia hampir berteriak memperingatkan putrinya beberapa kali. Dia melihat betapa alami mereka berada di sekitar satu sama lain dan betapa bahagianya mereka, tidak ada keraguan sama sekali. Namun pada akhirnya, dia menyerah untuk mengatakan apapun. Lupakan saja, Huan Zhao dekat dengan Zuan saat dia pertama kali datang ke klan Chu. Mengapa aku harus menjadi penjahat di sini? Saat mendengarkan berbagai cerita tentang pengalaman yang belum pernah didengarnya sebelumnya, Chu Huan Zhao berteriak kegirangan. Dia bahkan berlari untuk menuangkan secangkir teh untuk Zuan. Kakak ipar, minumlah ini untuk tenggorokanmu. Kamu juga tidak perlu berbicara terlalu cepat. Chu Yuzhao juga membantunya memijat kakinya dengan penuh perhatian, mata indahnya tampak berbinar saat menatapnya. Kisah-kisahnya jelas sangat memikat bagi kedua wanita muda itu. Alis Kin Wanru terangkat saat dia melihat putri-putrinya berkerumun di sekitar Zuan, yang satu menyajikan teh dan yang lainnya memijat kakinya. Mereka berdua bahkan belum pernah melakukan hal ini untuk saya dan ayah mereka sebelumnya. Gadis-gadis yang sudah cukup umur harus dinikahkan. Juga, apakah aku berhutang sesuatu pada bocah nakal Zuan di kehidupanku sebelumnya? Mengapa semua putriku dicuri olehnya? Meski begitu, dia juga cukup tertarik saat mendengarkan. Lupakan saja wanita muda, cerita-cerita seru seperti itu bahkan membuat seorang nyonya seperti dia, yang biasanya berdiam di dalam, terkesima. Iklan oleh Pub Future Waktu berlalu, begitu cepat, saat malam tiba, Bi Linglong menemukan waktu luang untuk pergi sebentar. Ketika dia melihat betapa asiknya ketiga wanita itu, dia juga sedikit heran. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat betapa eratnya Chu Huan Zhao memegang tangan Zuan, dan bagaimana dia hampir menempel padanya. Ada juga Tuan Muda Klancu, mengapa dia bertingkah seperti wanita muda. Tetap saja, dengan wajahnya yang halus, dia cukup cantik. Jangan bilang Ahsu juga suka tipe ini. Dia langsung memikirkan banyak hal, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Dia berkata, Ahsu, aku sudah membereskan Istana Pemeliharaan Hati dan mengubah semua yang ada di dalamnya. Kamu bisa tinggal di sana saja di masa mendatang. Istana Pemelihara Hati Qin Wanru terkejut. Hampir semua orang tahu bahwa istana adalah tempat peristirahatan pribadi kaisar. Apa makna sebenarnya di balik ini? Zuan juga sedikit mengernyit. Dia bermaksud menolak karena dia tidak ingin tinggal di sana. Seolah menebak pikirannya, Bilinglong melanjutkan, Ahsu, tidak boleh ada celah dalam otoritas. Jika kamu menunjukkan kelemahan, akan selalu ada kekuatan lain yang mencoba menerobos. Ini adalah satu-satunya cara agar semua orang bisa diyakinkan, jadi mereka tidak akan memiliki pikiran yang tidak seharusnya mereka miliki. Kau benar, kalau begitu aku akan tinggal di sana saja, kata Zuan sambil mengangguk. Ia juga tahu bahwa ia bisa menolak dengan rendah hati dalam beberapa situasi, tetapi di saat lain, ia tidak bisa menyerahkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Mereka tidak berada dalam masa yang paling stabil, jadi ada kebutuhan untuk menenangkan berbagai pihak. Melihat persetujuan Qin Wanru, Bilinglong tersenyum dan berkata, Masih banyak yang harus kurus, jadi aku pergi dulu. Dia lalu berbalik dan mengangguk ke arah Qin Wanru dan yang lainnya sebelum bergegas pergi. Zuan menghela nafas saat melihatnya pergi terburu-buru. Syukurlah aku punya Bilinglong dan Liu Ning yang selalu berurusan dengan urusan pemerintahan. Kalau tidak, situasi saat ini mungkin benar-benar akan membuatku dalam posisi yang buruk. Tiba-tiba, Cu Huan Zhao menjulurkan kepalanya dan bertanya, Kakak Ipar, apakah kamu dan Permaisuri punya hubungan seperti itu? Cu Yu Zhao juga menatapnya dengan penuh minat, sementara Qin Wanru diam-diam mengacungkan jempol padanya. Dia juga ingin tahu tentang itu. Ham, aku harus membantu Cu Cu Yan menjaga suaminya. Kalau tidak, akan ada banyak wanita jalang yang datang untuk menculiknya. Hubungan macam apa yang sedang kamu bicarakan? Goda Zuan, kau tahu? Orang seperti itu. Wajah Cu Huan Zhao memerah. Meskipun dia biasanya memiliki kepribadian yang berani dan bersemangat, dia tetaplah seorang wanita muda. Dia masih sedikit malu ketika membicarakan topik semacam itu. Ku rasa begitu, jawab Zuan jujur. Tidak banyak yang perlu disembunyikan saat ini. Berita itu sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Hah! Ketiga wanita itu berteriak kaget. Mulut mereka menganga lebar. Meskipun ada rumor, ide itu agak terlalu menggelikan. Bi Linglong adalah permaisuri yang agung, jadi mereka masih memiliki sedikit harapan bahwa dia akan menjaga tangannya sendiri. Namun dia langsung mengakuinya, anak ini tidak memperlakukan cuyan kita dengan penting sama sekali. Qin Wanru langsung merasa seolah-olah kekasih putrinya telah dicuri oleh seorang bajingan. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, dan hendak menceramahinya dengan baik menggantikan cuyan. Namun, ketika dia menatap matanya dan mengingat kekuatan yang telah ditunjukkannya sebelumnya, bagaimana bahkan Kaisar dan beberapa Adipati telah terbunuh begitu saja, dia langsung merasa keberaniannya mengempis. Ats by Pub Future, Anda telah berhasil menipu Qin Wanru untuk plus 0 plus 0 plus 0. Pilih cerita, baru di 0 VL bin C 0 meter. Zuan tercengang, Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Apa-apaan ini, Qin Wanru tiba-tiba menyadari bahwa dia terlihat agak pengecut, jadi dia menguatkan diri dan bertanya, apakah cuyan tahu tentang ini? Zuan tersenyum dan menjawab, tempat cuyan di hatiku tidak akan pernah berubah. Meski merasa balasannya agak terlalu licin, Qin Wanru tetap senang mendengarnya. Ham, aku pasti akan pamer padanya tentang seberapa besar usahaku untuk menolongnya hari ini. Ketika dia menyadari hal-hal itu, suasana hatinya langsung membaik. Dia berkata, Sudah malam, jadi sebaiknya kita kembali. Ah, kita akan pergi secepat ini. Cu Huan Zhao dan Cu Yu Zhao sama-sama enggan. Gerbang istana akan ditutup, jawab Qin Wanru. Meskipun dia ingin terus mendengarkan, pada akhirnya alasannya tetap menang. Zuan terkekeh. Tidak apa-apa, aku bisa meminta bawahanku menyiapkan halaman untuk mereka di istana. Cu Huan Zhao dan Cu Yu Zhao sama-sama terkejut. Namun, Qin Wanru segera menarik mereka ke belakangnya. Tidak mungkin, menginap di istana kekaisaran semalaman akan merusak reputasi mereka. Reputasi orang ini dalam hal ini sudah sangat buruk. Jika kita menginap di sini, lupakan putriku, bahkan reputasiku sendiri bisa dipertaruhkan. Zuan tercengang. Itu salahku karena tidak memikirkan semuanya dengan matang. Baiklah, teman-teman, suruh seseorang mengantar mereka keluar dari istana. Kakak Ipar, aku akan datang menemuimu besok. Kata Cu Huan Zhao sambil mengerutkan bibirnya. Dia melambaikan tangannya dengan enggan. Cu Yu Zhao juga terus-menerus menoleh, membuat Qin Wanru merasa sangat pusing. Ketiga saudari itu jelas memiliki kepribadian yang berbeda dan menyukai hal yang berbeda. Namun entah mengapa ini adalah satu aspek yang menyatukan mereka semua. Titik-titik. Sementara itu, Yun Jianyu mengikuti Yun Yu King ke istananya. Setelah para pelayan dan Kasim pergi, dia berkata sambil mencibir, Dulu, Ras Iblis datang untuk meminta bantuanku, tetapi mereka juga menyuruhku untuk membantu Raja Wu naik tahta. Siapa yang akan menduga, Hem, kamu dan Zuan sudah menjalin hubungan sejak lama. Yun Yu King menghela nafas. Apakah kita para saudari benar-benar harus saling membalas begitu kita bertemu lagi? Yun Jianyu membalikkan badannya sambil melambaikan lengan bajunya. Dia merasa sangat dirugikan saat ini. Bagaimana mungkin aku tidak menentangmu jika kau berakhir bersama lelakiku? Dan hubunganku dengannya bahkan belum sepenuhnya jelas. Ini sangat menyebalkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, karena kalian memanggil kami saudara perempuan, bagaimana kalau kalian lebih terbuka? Ceritakan padaku kapan kalian berdua bertemu. Bab 2262, Saudari Dalam Persatuan. Yun Yu King tidak pernah menyangka adiknya akan menanyakan hal seperti itu dan menatapnya dengan curiga. Hah, kenapa kamu peduli dengan hal seperti itu? Ini tidak seperti dirimu sendiri. Yun Jianyu terkejut dan segera berkata, Ham, Ah Zhu adalah anak buah muridku. Kenapa aku tidak peduli tentang bagaimana adik perempuanku sendiri mencuri anak buah muridku? Hong Lei, Yun Yu King agak malu. Bukankah dia wanita suci sekte Anda? Saya mendengar bahwa wanita suci itu harus menjaga tubuh yang murni dan tidak boleh menikah selama sisa hidup mereka. Bagaimana dia bisa bersama Suan? Alasan aturan itu ada terutama karena kita perlu mengembangkan godaan iblis surgawi. Jika kita kehilangan kemurnian kita sebelumnya, hal itu dapat mencegah kita mencapai tingkat pelemahan yang lebih tinggi. Namun, Hong Lei adalah seorang jenius luar biasa yang telah berhasil mengembangkan teknik tersebut, jadi tidak ada keraguan lagi. Yun Yu King hadir dan berkata, Selain itu, aku adalah Master Sekte. Apakah dia bisa menikahi siapapun atau tidak? Terserah aku untuk memutuskan. Temukan bab baru di novelbinkom. Yun Yu King menatapnya. Saya tidak menyangka Anda berpikiran terbuka seperti itu. Kupikir seorang Master Sekte Iblis yang terkenal kejam sepertimu akan langsung membunuh pria itu begitu kau tahu muridmu menyukai seseorang. Dia tahu bahwa terobosan Suan telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Di masa lalu, dia mungkin tidak sebanding dengan kakaknya. Wajah Yun Jianyu menjadi gelap. Apakah aku wanita jahat seperti itu bagimu? Yun Yu King tersenyum. Kamu bisa bertanya kepada orang-orang di dunia prajurit dan melihat apa yang mereka pikirkan tentangmu di luar sana. Yun Jianyu mendengarnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit khawatir. Apakah reputasiku terlalu buruk? Apakah aku menampilkan karakterku terlalu galak? Apakah Ahsu akan membencinya? Tunggu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa aku yang terus bicara? Yun Jianyu bereaksi. Dia hampir saja mengikuti langkah wanita ini. Ketika dia melihat adiknya, yang memiliki alis melengkung, mulut kecil, mata bagaikan air musim bugur, dan sikapnya yang penurut, dia mencibir dalam hati. Dari luar dia tampak seperti bunga teratai putih, tetapi di dalam dia adalah wanita yang penuh rencana jahat. Ahsu dan aku, wajah Yun Yu King memerah. Tidak banyak hal baik yang bisa dikatakan tentang hal itu. Cara mereka bertemu tidak begitu spektakuler. Ketika melihat malu perilaku malu adiknya, Yun Jianyu semakin penasaran. Cepat dan katakan padaku, kamu bilang bahwa saudara perempuan harus bersatu atau semacamnya. Mengapa kamu langsung menyembunyikan sesuatu sekarang? Yun Yu King menatap bulan yang sedang terbit dari jendela. Wajahnya memerah saat dia berkata, sudah malam, dan kita lelah karena sibuk seharian. Bagaimana kalau kita istirahat dulu dan melanjutkan percakapan besok? Yun Jianyu tentu saja tidak akan membiarkan tipuan kecil ini membodohinya. Tidak apa-apa, karena kita para saudara ingin menjadi lebih dekat, mari kita tidur bersama. Kita bisa melakukan semuanya bersama-sama dan berbicara sepuasnya. Yun Yu King menjawab, dia benar-benar tidak mengerti mengapa adiknya begitu penasaran. Dia orangnya muridmu, bukan orangnya kamu. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menyingkirkan Raja Wu dan bagaimana dia telah dihianati oleh ras iblis, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia andalkan sekarang. Bi Linglong dan Liu Ning adalah individu yang sangat tangguh, dan dia kemudian mengetahui bahwa Ahzu bahkan memiliki istri yang baik. Jika dia harus menghadapi semua wanita jalang itu sendirian, dia akan benar-benar menjadi orang yang kesepian. Dengan dukungan kakaknya, setidaknya dia bisa tetap dekat dengan Hong Lei. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut lagi pada para pesaing menyukainya. Oleh karena itu, dia tidak terus menolak. Dia menceritakan apa yang terjadi ketika Zuan melewati istana Raja Wu, merasa malu. Mata Yun Jianyu berbinar-binar, kamu dan Raja Wu sebenarnya adalah pasangan suami istri palsu. Tentu saja, dengan identitas asli kita, bagaimana mungkin kita bisa begitu saja mempercayakan diri kita kepada manusia. Aku hanya membutuhkan identitas seorang ratu sebagai kedok. Lagi pula, Raja Wu juga seorang cabul. Yun Yu King terdengar sedikit bangga, itu adalah semacam kebanggaan yang berasal dari garis keturunannya sebagai anggota ras Raja Klan Iblis. Yun Jianyu mencibir, kedengarannya hebat sekali, tapi bukankah Zuan juga manusia? Wajah Yun Yu King memerah, itu hanya sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian, kemudian, aku menyadari bahwa aku tidak bisa tidur nyenyak sama sekali, dan aku selalu tertidur di tengah malam. Aku kemudian menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Bagaimanapun, Sutra Phoenix Nirvana adalah buku rahasia yang dapat digunakan untuk menumbuhkan keabadian. Untuk kesempatan seperti itu, dia tentu saja siap menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tindakan palsu itu akan menjadi kenyataan, dan bahwa pria itu akan sangat menakjubkan. Sikap Yun Jianyu agak masam. Apakah pria itu benar-benar menawan? Kalau tidak salah, dia tidak lebih dari seorang penjahat istana saat itu, kan? Intinya sama sekali tidak istimewa. Yun Yu King teringat sesuatu. Mata berbinar-binar dengan cahaya berair saat dia berkata, Ahzu adalah pria yang sangat istimewa. Selama seorang wanita menghabiskan malam bersamanya, mereka tidak akan bisa meninggalkannya lagi. Kata-katanya memicu sesuatu, dan Yun Jianyu sepertinya mengingat sesuatu. Wajahnya memanas saat dia berkemah, tepat sekali. Yun Yu King bingung. Ketika melihat ekspresi curiga pada adiknya, Yun Jianyu langsung berkata dengan ekspresi tegas, Aku tahu pasti ada sesuatu yang lain tentang dia dari banyaknya wanita di sekitarnya. Yun Yu King tampak lega. Namun, betapapun gilanya imajinasinya, dia tetap tidak dapat memprediksi bahwa kakaknya yang mendominasi dan berkuasa dapat memiliki hubungan seperti itu dengan Zuan. Dan, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa saja wanita-wanita lainnya? Waktu yang kita habiskan bersama selalu singkat. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak tahu banyak tentangnya. Tanyanya, alisnya yang indah berkerut karena khawatir. Mengenali musuh dan mengenal dirinya sendiri sama-sama sangat penting, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya saat ini. Dia jelas sangat mencintainya, tapi sebenarnya, mereka hanya bertemu beberapa kali. Ketika dia menyadari hal itu, dia langsung merasa sedikit cemas dan takut. Dia punya banyak wanita di sekitarnya. Suara Yun Jianyu langsung berubah dingin. Yun Yu King memperhatikan adiknya dengan penuh perhatian. Dia tampaknya marah, tapi kurasa itu masuk akal. Pria muridnya terus-terusan menggoda wanita, jadi wajar saja kalau gurunya marah. Kau seharusnya sudah tahu tentang Hong Lei. Ada juga murid dari wanita sedingin batu dari sekte giyok putih itu. Wanita itu benar-benar musuh bebuyutanku dalam kehidupan ini. Tidak apa-apa jika dia menentang semua yang kulakukan, tetapi bahkan seorang murid yang dia terima bertarung denganku, wanita muridku, kata Yun Jianyu sambil berkata jujur. Jika Yan Su Han ada di sini, dia mungkin akan langsung berkelahi. Kau berbicara tentang nona muda dari klan Chu. Dari apa yang kutahu, dia adalah istri Sa Ah Su, kan? Tanya Yun Yu King pelan. Kemampuan kakak untuk memutarbalikan kebenaran sungguh luar biasa. Jelas muridnya yang mencuri pria milik murid lain. Apa katamu, Yun Jianyu geram, istri yang baik apa? Mereka sudah lama bercerai. Saat Ah Su dalam masalah, para sombong klan Chu tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengannya agar mereka tidak terlibat dengan kejahatannya. Mereka tidak menyukai Hong Lei, yang sangat mencintainya. Dia bahkan diam-diam menemaninya saat dia dikawal ke ibu kota. Itulah ujian cinta yang sebenarnya. Kau sebenarnya tidak bisa menyalahkan klan Chu untuk itu. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan membuat pilihan yang sama. Dan menurutku, klan Chu dan Kin memperlakukannya dengan cukup baik. Yun Yu King telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Cucu Yan ini, yang merupakan satu-satunya yang dinikahi Ah Su, tentu saja menjadi sasaran penelitiannya yang cermat. Hah, Yun Jianyu mencibir. Bukankah itu karena mereka melihat Ah Su semakin kuat, jadi mereka ingin mendekatinya lagi. Namun dia masih bertindak seolah-olah dia adalah istri yang baik atau apalah. Dia sama munafik dan tidak tahu malunya seperti tikungan. Yun Yu King tersenyum. Kakak jelas-jelas melakukan ini hanya karena balas. Dendam pribadinya dengan Master Sekte Yan. Meski begitu, apa yang dikatakan Yun Jianyu bukan tanpa alasan. Mereka jelas sudah bercerai, jadi mengapa cucu Yan masih menganggap dirinya sebagai istri yang tepat. Selain bocah dari klan Chu, ada juga satu di klan Pei. Dia punya sepasang payudara yang sangat tidak tahu malu, lanjut Yun Jianyu. Tatapan mata Yun Yu King beralih ke dada adiknya yang membuncit, dan dia cukup terkejut. Tidak mungkin lebih besar dari milikmu, kan? Wajah Yun Jianyu memanas. Aku tidak tahu apa yang dilakukan wanita itu sejak kecil, tapi itu benar-benar konyol. Ketika dia mengingat penampilan Pei Mian Man, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yun Yu King duduk dengan ekspresi terkejut. Dengan perkenalan seperti itu, Pei Mian Man benar-benar harus menjadi lawan yang tangguh. Ada juga wanita dari klan Yu, yang mungkin pernah kau dengar sebelumnya. Dia dulu disebut sebagai wanita tercantuk nomor satu di dunia. Saat dia berbicara, Yun Jianyu menjadi semakin kecewa. Mengapa mereka semua merupakan lawan yang tangguh? Yun Yu King berkata sambil tersenyum, itu hanya julukan yang dibuat oleh beberapa orang yang suka ikut campur. Kaisar terdahulu masih seorang pangeran pada saat itu, dan karena dia menjadi bagian dari masalah ini, itulah sebabnya rumor tersebut menjadi tidak proporsional. Menurutku, penampilan kakak perempuan tidak kalah dengan nyonya Yu sama sekali. Yun Jianyu memutar matanya, kukup dengan sunjungan, dia adalah Ratu Medusa, seseorang yang dapat menghancurkan negara dengan kecantikannya. Godaan yang dia wakili bagi pria bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dia pernah melihat Yu Yan Luo sebelumnya. Kecantikannya membuat wanita seperti dirinya pun ingin mendekat. Kami juga penyihir iblis. Yun Yu King sedikit kesal. Penyihir, Yun Yu King tiba-tiba mendesah sambil berpikir keras. Titik-titik-titik. Sementara itu, Zuan berencana untuk menemui Biling Long atau Liu Ning untuk berbicara dengan mereka, tetapi dia menemukan bahwa mereka berdua sibuk dengan tugas politik masing-masing, dan tidak punya waktu yang sama sekali. Tak berdaya untuk melakukan apapun, ia hanya bisa kembali ke Istana Pemeliharaan Hati. Paling tidak, tempat itu tidak terlalu asing baginya. Ia sering mengunjunginya saat Zauhan memerintah pemerintahannya, juga saat Zaur Wizi naik tahta setelahnya. Ia tidak menyangka bahwa tempat itu akan menjadi miliknya. Semua perabotan dan barang-barang telah diganti, dan gayanya saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bahkan para pembantu dan Kasim telah diganti sepenuhnya. Ling Long memang penuh perhatian. Dia sedang sibuk berjalan-jalan sebentar ketika tiba-tiba ada yang melaporkan bahwa seorang wanita ingin bertemu dengannya dan membuat laporan. Bab 2263, Mimpi Terakhir Setelah menanyakan sedikit informasi lebih lanjut, Zuan mengetahui bahwa orang yang meminta pertemuan adalah seorang utusan bordir wanita. Dia langsung tahu siapa orang itu. Ketika dia masuk, benar saja, itu adalah Zhang Zitong. Kakinya yang khas masih sama mencoloknya seperti sebelumnya. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia mencariku? Bawahan ini punya sesuatu untuk dilaporkan, dan saya hanya bisa membaginya dengan Bupati. Jawab Zhang Zitong. Zuan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada para Kasim dan pembantu untuk pergi. Mereka semua mundur, tidak ada yang mengatakan bahwa tempat itu bisa berbahaya tanpa ada orang lain di sini. Bagaimanapun, semua orang telah melihat betapa kuatnya dia hari ini. Siapa yang bisa menyakitinya di dunia ini sekarang? Ketika mereka pergi, Zuan menatap Zhang Zitong. Kamu bisa bicara sekarang. Zhang Zitong mendonga. Ekspresinya benar-benar rumit, mengandung kekaguman, menyenangkan yang. Menyenangkan, dan juga menyenangkan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyapanya dengan sapaan standar utusan bordir. Bawahan ini menyapa Tuan Sebelas. Ekspresi Zuan berubah dingin. Apa yang kamu katakan? Zhang Zitong menghela nafas. Tuan benar-benar menyembunyikan semuanya dengan sempurna, tetapi saya selalu merasa agak aneh. Mengapa setiap kali sesuatu yang besar terjadi, Tuan Xiao selalu mendukung Bupati tanpa syarat. Baru kemudian, ketika saya melihat bahwa Master Sekte Iblis dekat dengan Anda, saya tiba-tiba menyadari kebenarannya. Apa maksudmu, tiba-tiba menyadari kebenaran? Zuan tetap tenang. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Kunjungan kami ke Danau Kebencian adalah petualangan yang paling tak terlupakan dalam seumur hidup. Aku masih ingat setiap detailnya dengan jelas. Zhang Zitong menatap dan berkata, Dulu, Master Sekte Iblis dan Tuan sangat dekat. Sekarang, saya melihat bahwa Master Sekte Iblis dan Bupati juga dekat. Master Sekte Iblis adalah orang yang sangat sombong, dan menurut informasi rumah bordir, dia tidak pernah menunjukkan minat pada pria manapun. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan dua pria yang berbeda pada saat yang sama? Itu berarti hanya ada satu jawaban, yaitu bahwa mereka adalah orang yang sama. Tuan sangat ahli dalam keterampilan transformasi, jadi Anda bisa menjadi siapa saja. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bisa menjadi Bupati? Atau mungkin ini adalah penampilan asli Anda yang terhormat, dan Sir Eleven hanyalah salah satu penyamaran Anda? Zhang Zitong tampak sangat bersemangat dan bugup saat ini. Dia selalu mengagumi Sir Eleven, itulah sebabnya dia selalu menaruh banyak perhatian padanya. Begitu dia membuat tebakannya dan menghubungkannya dengan petunjuk lainnya, banyak hal telah menjadi jelas. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan tekanan yang mengerikan menimpannya. Bahkan udara terasa tebal dan kental. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang meliliti tenggorokannya, mengangkatnya ke udara. Zuan berdiri di tangga dan mengawasi dengan dingin, lalu berkata, Aku ingat pernah berkata kepadamu bahwa menjadi terlalu pintar tidak selalu merupakan hal yang baik. Sebenarnya, jauh dilubuk hatinya, dia sangat mengaguminya. Seperti yang diharapkan dari Silver Token Envoy yang paling luar biasa saat itu, keterampilan deduksinya cukup luar biasa. Aku sudah mengetahui dua kali sekarang. Iklan oleh PubFuture, ketika merasakan ancaman kematian yang mendekat, Zhang Zitong secara samar-samar menendang udara, tetapi dia sama sekali tidak bisa melawan. Dia berusaha keras untuk menarik tangan-tangan tak kasat mata itu. Wajahnya yang menawan benar-benar merah saat dia berkata, Kau tidak akan membunuhku, karena kau orang baik. Zuan menginginkannya, saya tidak menyangka akan mendapat kartu, orang baik, bahkan dalam situasi seperti ini. Ia menjawab, Oh, tapi belum lama ini, aku membunuh banyak orang, bukan. Di ibu kota, banyak orang diam-diam memanggilku iblis haus darah, tapi ke memanggilku orang baik. Itu karena mereka yang membunuh Tuhan memang pantas mati, Zhang Zitong berusaha menjawab. Ia merasa semakin sulit bernapas. Lalu kenapa aku tidak akan membunuhmu? Zuan menatapnya dengan dingin. Itu karena klan Zhang kita meledak total saat mencoba menyelamatkan pangeran dari dinasti sebelumnya. Hanya aku yang tersisa, Zhang Zitong berkata cepat. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali, karena dia bisa merasakan bahwa dia sedang bernafas. Namun, ternyata itulah alasan sebenarnya dibalik tindakan Zuan. Kau berani bermimpi lancang hanya dengan mengandalkan itu. Zuan bercampur. Dia menyingkirkan medan gaya yang mengerikan itu. Zhang Zitong jatuh dari udara. Dia duduk di tanah sambil mengusap sambil terengah-engah. Namun, ada senyuman lebar di wajahnya. Tentu saja tidak. Yang terpenting, itu karena Tuhan adalah orang baik. Kalau tidak, saya pasti tidak akan berani mencari kematian seperti ini. Zuan menginginkannya. Dia berjalan mendekati Zhang Zitong dan menatapnya, lalu berkata, aku tidak tahu mengapa kamu mencoba mengungkap identitasku. Tidak ada manfaatnya bagimu sama sekali. Karena aku ingin mengenal Sir Eleven yang sebenarnya. Tentu saja. Zhang Zitong menatapnya, ekspresi berseri-seri. Bukankah kita sudah saling kenal sebelumnya? Zuan bertanya dengan tidak sabar. Itu berbeda. Zhang Zitong tersenyum sambil mengamati dengan saksama wajahnya. Sir Eleven yang ku kenal sebelumnya hanyalah nama yang dibuat-buat dengan topeng di antara kami. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Bagaimana itu bisa dianggap benar-benar saling mengenal. Kalau begitu, kamu bisa melihat seperti apa penampilanku sekarang. Zuan benar-benar tidak habis memikirkan bagaimana otak wanita ini bekerja. Dia telah mengambil risiko sebesar itu hanya karena ini. Ya, Zhang Zitong terlalu malu untuk menatap lurus ke arahnya, dan terus mengalihkannya. Ada sedikit rasa malu di wajahnya. Ketika mereka bersama di Danau Kebencian, dia sangat penasaran dengan apa rupa Sir Eleven. Dia secara refleks berpikir bahwa Sir Eleven pasti sangat tampan, tetapi kemudian dengan cepat berubah pikiran, memutuskan bahwa Sir Eleven tetap tampan tidak peduli seperti apa yang ditampilkan. Bahkan penampilan biasa yang dia tunjukkan di Danau Kebencian tetaplah tampan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sir Eleven ternyata lebih tampan dari yang dibayangkannya. Selain itu, dia kebetulan adalah bupati. Meskipun aku tidak ingin membunuhmu, kamu tahu terlalu banyak. Bahkan jika aku tidak ingin membunuhmu, aku harus melakukannya. Zuan mengerutkan kening. Hah! Zhang Zitong langsung tercengang. Dia bereaksi cepat dan berkata, Aku di pihakmu. Aku akan mengikutimu apapun yang kamu lakukan di masa depan. Zuan berkata sambil mencibir, Kau bahkan tidak memberitahu ku organisasi apa yang kau ikuti. Kau berharap aku mempercayaimu meskipun latar belakangmu sangat meragukan. Zhang Zitong menggigit bibirnya. Dia tampak sedang berjuang dalam hatinya. Namun, dia segera memantapkan tekadnya dan berkata, Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun, tetapi karena Tuan menanyakan hal itu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Ketika aku dikurung, Tang Tianer lah yang menyelamatkanku. Dia juga yang mengirimku ke markas besar umum Sekte Iblis. Sir Eleven dan Bupati adalah dua orang yang paling dia kagumi di dunia. Dia bersedia mempercayai karakternya. Tang Tianer, Zuan tercengang. Senyum manis itu muncul dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengira itu adalah dia. Nona muda dari Pegasus Merchant Group. Iklan oleh Pub Future. Ya, dia adalah nona muda dari kelompok pedagang Pegasus di permukaan, tetapi dia sebenarnya adalah tokoh penting di pusat kebebasan, jawab Zhang Zitong. Kau benar-benar dari pusat kebebasan. Zuan sudah menebak, tetapi kualitas buruknya kini terbukti. Mengenai Tang Tianer yang berasal dari pusat kebebasan, itu adalah sesuatu yang sudah diketahuinya. Namun, sepertinya ingin menjadi karyawan di sana hanya untuk menutupi identitas aslinya. Aku bukan lagi bagian dari pusat kebebasan. Perjalanan ke Danau Kebencian Sekte Iblis adalah hal terakhir yang kulakukan untuk mereka, untuk membalas budi mereka karena telah menyelamatkan hidup, kata Zhang Zitong buru-buru. Untuk apa dia mengirimu ke Sekte Iblis? Untuk menghancurkan rencana kelompok bayangan, dan mencegah Sekte Iblis diambil alih oleh kelompok bayangan. Sekarang setelah mendengar penjelasannya, Zuan sedikit penasaran. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Shadow Group? Shadow Group selalu misterius, jadi aku tidak tahu banyak. Zuan sedikit mengernyit. Organisasi itu terlalu misterius, dan mereka selalu tampak berada di belakang layar dalam berbagai peristiwa besar. Namun, dia sama sekali tidak bisa menguasai mereka. Sebuah organisasi yang bisa tetap berada di luar kendalinya benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Lalu seberapa banyak yang tahu tentang mereka? Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Tanyanya sambil menatap Zhang Zitong. Zhang Zitong menjawab, organisasi ini didirikan oleh beberapa sisa dinasti Meng yang tetap setia dan menolak untuk berubah. Tujuan mereka adalah untuk melindungi garis keturunan dinasti Meng, dan perjanjian mereka untuk menghormati rezim klan Zhao. Untuk mengumpulkan dana yang diperlukan, pusat kebebasan didirikan, menggunakan beberapa saluran rahasia dan informasi dari dinasti sebelumnya untuk mencapai keberhasilan. Bisnis menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Namun, begitu mereka semua menjadi lebih kaya, terbentuklah pemisah antara para anggota kelompok. Ada beberapa yang kesetiaannya melemah, karena mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang dan menikmati hidup. Ada yang tidak pernah menyerah pada cita-cita mereka. Tang Tianer terjebak di antara kedua kelompok, dan telah memediasi hubungan mereka. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Namun, bahkan semua orang ini jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan Tuan. Tuan seorang diri menggantikan kekuasaan klan Zhao dan merebut kembali tahta. Zuan berkata dengan acu tak acu, Aku tidak tertarik dengan masalah pangeran dinasti masa lalu atau cucu kerajaan atau apapun. Beberapa sumpah untuk mendapatkan kembali kekuasaan tidak menarik minatku. Semua yang kulakukan bukan untuk mereka, juga bukan untuk beberapa keluhan generasi terakhir. Beritahu pusat kebebasan bahwa demi menghormati kontribusi masa lalu mereka, mereka dapat menunjukkan kesetiaan kepada para hadirin dan saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk mereka. Jika mereka memiliki pikiran lain, beritahu mereka untuk menyerah. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bab baru di Nove Elbin.com Mengerti, Zhang Zitong tidak terlalu terkejut mendengar jawaban ini. Dengan kekuatan dan posisi bupati saat ini, mengapa dia peduli dengan hal-hal itu. Dia kemudian berkata sambil tersenyum lebar, Aku sudah menceritakan semua rahasiaku kepada Tuhan. Bisakah aku tetap berada di sisinya sekarang? Ketika dia melihat penuh harap namun juga ketakutan, Zuan merasa hatinya melunak. Klan Zhang benar-benar telah berkorban terlalu banyak, dan dia benar-benar membutuhkan seorang ajudan yang dapat dipercaya untuk membantu dalam berbagai hal saat ini. Oleh karena itu, dia berkata, Baiklah, saya akan mengangkatmu menjadi sekretaris di sini. Satu, apa itu sekretaris? Zhang Zitong tercengang. Zuan berpikir sejenak. Ia menjelaskannya kepadanya menggunakan sistem pemerintahan modern. Sama seperti menjadi asisten kaisar. Anda akan menangani beberapa urusan sehari-hari. Zhang Zitong sangat senang, melebihi ekspektasinya yang paling pembohong. Oke, nanti kalau ada yang bisa dilakukan, kamu bisa meminta sekretaris ini melakukannya. Lalu bagaimana jika tidak ada yang bisa dilakukan? Melihat betapa bahagianya dia, suasana hati Zuan pun membaik. Tentu saja, kamu masih bisa datang mencariku. Zhang Zitong menamparkan dadanya. Aku berjanji akan menjaga Tuan dengan baik. Zuan tertegun. Namun, ketika dia melihat ekspresi polos dan polosnya, dia tahu bahwa pikirannya telah salah arah. Duh, siapa sangka kalau ternyata aku sudah bisa menggapai impian terbesar para pejuang keyboard yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang berbeda ini. Bab 2264, para saudari saling membodohi. Ketika melihat reaksinya, Zhang Zitong. Awalnya terkejut, tetapi dia segera menyadari makna tersirat di balik kata-katanya sebelumnya. Dia langsung merasa malu. Tuan, bukan itu yang saya maksud. Jangan salah paham. Tapi tentu saja, jika Anda mau. Ah, itu benar-benar bukan yang saya maksud. Dia biasanya sangat tajam ketika menangani suatu kasus, dan dia juga berbicara dengan fasih. Tetapi sekarang, dia tersendat-sendat dalam kata-katanya seolah-olah dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara lagi. Ketika melihat wajahnya yang memerah dan ekspresi panik, Zuan tersenyum. Baiklah, aku tahu itu bukan yang kau maksud. Saya ingin memperbesarmu menjadi utusan token emas, tetapi sepertinya aku perlu membuat pengaturan lain sekarang. Zang Zitong langsung panik. Ah, aku bisa terus menjadi utusan bordir. Zuan menatap dengan geli. Utusan bordir tidak pernah terlibat dalam urusan politik. Bukankah meluasnya kau terlalu serakah dengan terlibat di kedua sisi? Ah, aku hanya tidak ingin kehilangan hubunganku dengan Sir Eleven, Zang Zitong buru-buru menjelaskan. Itu adalah kenangan yang sangat dia hargai. Kalau begitu, sekarang kamu bisa menentukan pilihanmu. Kau bisa terus menjadi utusan bordir, atau kau bisa mulai bekerja untukku. Tatapan mata Zuan seolah menembus pikiran. Aku, Zang Zitong langsung merasa bimbang. Dia tentu saja ingin tetap berada di sisi tuan, tetapi pengalamannya sebagai Embroidered Envoy adalah sesuatu yang sangat dia hargai. Dia tiba-tiba tidak tahu harus memilih pihak mana. Zuan terkekeh saat melihat betapa bingungnya dia. Lupakan saja, aku akan menyampaikannya padamu. Kamu akan diangkat kembali sebagai utusan token perak, tetapi kamu tidak dapat mencampuri urusan konkret rumah bordir. Selain itu, kamu akan bertindak sebagai sekretarisku di sini untuk menangani urusan sehari-hari. Kamu juga akan ditugaskan untuk menjadi komandan istana, yang bertugas mengawasi para penjaga di depan ola istana. Zang Zitong mengusap karena tidak percaya. Ketika dia akhirnya memahami apa yang terjadi, matanya bahkan sedikit menjadi merah. Terima kasih, Tuan. Dia tentu tahu bantuan macam apa ini. Dia mungkin satu-satunya utusan bordir sejak berdirinya yang bisa menjadi anggota istana. Tentu saja, seseorang yang istimewa seperti Sir Eleven tidak masuk akal. Itu belum semuanya. Dia juga akan memimpin para pengawal istana. Dia tidak bersyukur atas jabatan resminya, tetapi lebih pada kepercayaan yang diberikannya. Baik sebagai sekretaris atau panglima istana, keduanya adalah posisi yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang paling dapat dipercaya. Tuan sungguh baik padaku. Mungkinkah Tuan menyukaiku? Dia merasa lebih bahagia lagi saat memikirkan hal itu. Ketika melihat perubahan cepat pada ekspresi, Zuan tidak bisa menahan senyuman. Dia menjadi sangat emosional ketika mendengar tentang kisah Clan Zhang di masa lalu. Clan Zhao telah memburu sisa-sisa dinasti sebelumnya dengan kejam, namun pada saat itu, Clan Zhang masih berani mengambil risiko besar untuk melindungi pangeran dari dinasti sebelumnya. Itulah juga alasan mengapa seluruh clan telah dihancurkan. Meskipun dia sendiri tidak mengakui identitas cucu keturunannya, bagaimana dia bisa mempertahankan darah yang telah ditumpahkan oleh anggota setia Clan Zhang. Selain itu, Zhang Zitong juga cukup menawan. Dia mengagumi kemampuan dan wataknya saat mereka bekerja sama dalam beberapa kasus. Saat itu, dia kebetulan sedang membutuhkan bantuan, jadi dia memilihnya. Baiklah, berhentilah menyeka air matamu di bajuku, menjelaskan dengan hati-hati situasi terkini di Hope of Freedom saya, dan juga semua yang Anda ketahui tentang Shadow Group. Ketika Zhang Zitong kembali sadar, dia bertanya dengan cemas, apakah Tuan akan melawan pusat kebebasan? Memangnya kenapa kalau aku ingin melawan? Mereka, tanya Zuan. Zhang Zitong menggertakkan giginya. Tentu saja aku akan membantu rencana Tuan jika Tuan ingin bertindak melawan mereka. Bagaimana mungkin hatinya masih bisa dipahami ketika Tuan sudah memilih untuk mempercayainya? Dia harus memutuskan hubungan dengan semua orang. Zuan mengangguk puas. Jangan khawatir, pusat kebebasan telah mendapatkan jasanya sendiri sampai batas tertentu, jadi bagaimana mungkin saya bisa melawan mereka. Selanjutnya, saya hanya ingin menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sebanyak mungkin. Zhang Zitong menghela napas lega. Pusat kebebasan telah membantu, jadi dia tidak ingin menjadikan mereka musuhnya. Karena itu, dia mulai tiba-tiba gembira di sana. Sementara itu, di rumah Yun Yu King, kedua bersaudara itu menyatukan gigi karena jengkel setelah mengetahui betapa banyaknya saingan cinta di sana. Zuan terlalu tidak setia. Apa yang harus kita lakukan dengan semua pesaing cinta ini di masa depan? Yun Yu King ingin meminjam kekuatan kakaknya untuk membentuk aliansi dengan keponakannya yang ahli bela diri. Mereka kemudian dapat menghadapi para wanita jalan ini bersama-sama. Yun Jianyu sebenarnya agak lega. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan antar wanita ini. Lagi pula, susunannya dengan Zuan tidak mungkin terbongkar. Jika itu terjadi, satu-satunya yang akan terluka adalah Hong Lei. Gadis konyol itu mungkin akan merasa seperti orang yang kesepian. Keduanya sudah cukup lama. Keduanya benar-benar tertidur di kasur yang sama. Setelah waktu yang lama berlalu, napas mereka menjadi teratur dan ringan dengan irama yang stabil. Pada saat itu, Yun Yu King tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam meninggalkan tempat tidur. Dia takut membuat suara sedikit pun, jadi dia membawa pakaian dan sepatunya di tangan dan berjalan tanpa alas kaki di lantai. Ketika dia sampai di pintu, dia masih sedikit khawatir. Dia menatap wanita yang sedang tidur itu dan bertanya dengan suara yang sangat pelan, kakak. Dia mengulanginya sambil memanggil. Ketika dia melihat adiknya tidak menjawab, dia merasa sangat tenang. Dia menutup pintu dengan lembut dan terbang keluar dengan semangat tinggi. Begitu dia pergi, Yun Jianyu tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika mengingat gerakan saudara perempuannya. Wanita itu benar-benar pandai berakting. Dia bilang dia sedang tidur, tapi sekarang dia diam-diam mencari Ah Su. Saya harus memastikan untuk mengingatkan Hong Lei agar selalu waspada. Tar satu pun dari wanita-wanita ini yang mudah menghadap. Dia memikirkan badan, berniat untuk melanjutkan tidurnya, tetapi entah mengapa dia tidak bisa kembali tidur. Dia merasa sangat kesal, seolah-olah angin telah mengganggu tepi danau yang tadinya tenang. Kenangan saat dia bersama Zuan tadi muncul di pikiran. Rasa malu dan canggung karena diganggu di tengah jalan benar-benar perasaan yang sangat mengganggu. Dia terus berputar-putar di tempat tidur beberapa saat lagi. Akhirnya, dia memutuskan untuk duduk saja. Rona merah muncul di wajahnya yang biasanya berwibawa. Aku hanya akan melihat apa yang sedang dilakukan gadis konyol Yu King itu. Lalu, aku juga akan berbicara dengan Ah Su tentang tingkat kehancuran tertinggi, bumamnya pada dirinya sendiri sambil berpakaian. Dia juga dengan cepat menghilang dari ruangan. Titik-titik-titik Sementara itu, saat dia berjaga di luar istana pemeliharaan hati, punggung Zhang Zitong tampak sangat tegap. Dia tinggi dan ramping sejak awal, sekarang setelah dia mengenakan seragam militer, dia tampak lebih gagah dan tangguh. Banyak penjaga meliriknya. Ada rasa heran di mata mereka semua. Meski begitu, tak seorang pun berani berpikir aneh. Mereka semua tahu bahwa wanita ini adalah calon atasan langsung mereka, dan bahwa dia pernah menjadi Utusan Bordir Utusan Bordir terkenal garang, dan tak seorang pun ingin dibawa kembali ke rumah Bordir. Yang lebih penting, dia telah ditunjuk secara pribadi oleh Bupati dan bahkan diangkat menjadi sekretarisnya. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan Bupati, dia juga akan mengurus urusan sehari-harinya. Mereka semua tahu apa artinya itu. Temukan cerita baru di nov.el.com Zhang Zitong bisa merasakannya. Dia malu tapi juga bangga. Dia tidak terlalu mempermasalahkan kesalahpahaman mereka, karena dia juga mengagumi Sir Eleven. Ini adalah pertama kalinya dia membeku begitu lama dengan Sir Eleven yang sebenarnya. Bahkan mulai sekarang pun sudah mengasihkan. Tuan memang tampan. Pada saat itu, dia memecahkan dan melihat ke suatu arah. Siapa itu? Dia segera mencapai arah itu. Lelucon macam apa ini? Ini adalah hari pertama bertugas. Jadi jika dia membiarkan seorang pembunuh mendekati bosnya, bukankah itu berarti dia sama sekali tidak bisa menelpon? Penjaga lainnya juga segera merespons dan mempercepat ke depan. Ini aku, Sir Yun Yu King, merasa sangat malu. Dia ingin diketahui masuk dan mencari Zuan tanpa siapapun, tetapi apakah orang ini adalah Zodiac Kucing atau semacamnya. Dia benar-benar telah ditemukan. Yun Jianyu yang mengikuti dari belakang, memutar. Adik perempuan itu benar-benar idiot. Dia kehilangan muka di hadapan seluruh ras iblis. Dia sama sekali tidak khawatir. Tubuhnya menyatu dengan cahaya bulan, lalu dia menegaskan ke istana pemeliharaan hati sementara perhatian para pengawal memperhatikannya. Nyo Nya Wu, Zhang Zitong melihat siapa, pembunuh, itu dan memasang ekspresi aneh. Dia telah mendengar tentang kejadian hari itu. Tidak mungkin dia bisa menghindari pemandangan mencurigakan saat datang mencari Tuan di tengah malam. Bab 2265, jangan pernah memikirkannya. Para pengawal lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita ini benar-benar cantik, tidak mengherankan jika ibu kota memiliki pepatah terkenal tentang dia dan Raja Wu sebagai pasangan yang sempurna. Reputasi mereka bahkan sempat melampaui batas pada suatu waktu. Saya bukan lagi Nyo Nya Wu. Yun Yu King agak tidak senang. Intuisinya sebagai seorang wanita membuatnya merasakan permusuhan dari pihak lain, dan dia bertanya, siapa anda? Bupati mengangkatku menjadi perwira komando istana, Zhang Zitong. Zhang Zitong membusungkan dadanya dengan bangga. Yun Yu King menatap dari atas ke bawah. Akhirnya, berhentilah sejenak pada kaki Zhang Zitong. Wanita ini cantik, tetapi ciri wajahnya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia dan saudara perempuannya. Namun, kaki itu memang sangat indah. Dia telah memeriksa tubuh kakaknya dengan saksama saat mereka sedang tidur. Kakinya juga cantik, tetapi karena ada terlalu banyak bagian tubuhnya yang menakjubkan, orang lain tentu akan memperhatikan bagian lain terlebih dahulu. Namun wanita ini tinggi dan anggun, dan kakinya menarik perhatian. Pandangan orang-orang akan langsung tertuju pada kakinya. Dari segi penampilan saja, Yun Yu King tahu bahwa dirinya lebih unggul, tetapi hampir terasa seolah-olah mereka berbagi pusat perhatian saat dia berdiri di dekatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dua pasang kaki yang meninggalkan kesan terdalam di siang hari adalah milik Jiang Luofu, dan sekarang Zhang Zitong. Kaki Jiang Luofu lebih bulat, dan memberikan penampilan yang lebih sensual. Cara sutra hitam sedikit mengencangkan di sekitar pahanya benar-benar pemandangan yang sangat menggerahkan. Itu adalah tingkat pesona yang sulit bahkan bagi wanita seperti dia untuk menolaknya. Sebaliknya, kaki wanita ini lebih ramping dan panjang. Itu sama sekali berbeda dari gaya Jiang Luofu. Tetapi keduanya sama-sama cantik dengan caranya sendiri. Ham, belum jelas apa yang Ah Zhu coba lakukan dengan menjaga wanita cantik berkaki jengjang begitu dekat dengannya. Anda telah berhasil menipu Yun Yuqing untuk plus 122 plus 122 plus 122. Jadi, itu petugas Zhang. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada bupati, jadi saya harap adik perempuan saya bisa menyampaikan pesannya. Dia menahan rasa tidak senang yang dirasakannya dan menunjukkan senyum yang sempurna. Beberapa penjaga terpesona oleh senyumnya. Bagaimana mungkin seorang wanita cantik ini punya pikiran buruk. Namun, sebagai orang-orang yang dapat dipilih untuk menjadi pengawal istana, mereka semua adalah individu dengan kemauan yang kuat. Mereka dengan cepat mendeteksi mereka. Meski begitu, cara mereka memandangnya tidak lagi setajam sebelumnya. Bupati sudah tidur untuk beristirahat, jadi ini bukan saat yang tepat. Zhang Zitong menolak dengan bijaksana. Wanita ini datang di tengah malam. Rencananya sudah sangat jelas. Jika kau katakan padanya bahwa akulah yang datang, dia akan menemuiku, kata Yun Yu King, berusaha sebisa mungkin untuk tetap sabar. Titik-titik-titik. Aktivitas di luar tidak luput dari perhatian Zuan. Dia tahu tentang kedatangan Yun Yu King, dan baru saja akan masuk ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu di samping. Di dekat jendela, ada seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke pantatnya. Cahaya bulan yang masuk membuatnya tampak semakin cantik dan memikat. Dia menatap dengan senyum yang samar. Kak Yun. Zuan merentangkan tangannya. Yun Jian Yu tercengang. Apakah pria ini memperlakukanku seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta? Akulah master sekte iblis yang mulia. Para lelaki hanya bisa berharap untuk diinjak-injak di bawahku. Iklan oleh Pub Future. Namun ketika dia melihat senyum hangat itu dan tangan terbuka itu, dia menggigit ciuman dan menendang dengan jari-jari kakinya, melompat ke pelukannya. Saat mereka berpelukan erat, Yun Yu King menyelami dan berkata, Lihatlah dirimu, sudah menugaskan seorang wanita cantik dengan kaki jengjang yang indah sebagai pengawalmu. Memeluk tubuh indah dan lembutnya, Zuan berkata sambil tersenyum, Ayahnya memperlakukanku dengan baik di masa lalu, jadi aku hanya membalas budi klansang. Apa? Kakak Yun cemburu. Kenapa aku harus cemburu? Aku hanya menunjukkan ketidakadilan pada Hong Lei. Itu saja. Yun Jianyu berjinjit dan menggigit mulutnya. Hal ini hampir tampak seperti sebuah sinyal. Zuan mengajukan dan bertanya, Apakah kamu ingin menjelajahi dan mempelajari tingkat termometer tertinggi lagi? Cepat. Mata Yun Jianyu bergerak cepat. Dia tahu adiknya masih di luar. Zuan berpikir dalam hati, Seperti yang diharapkan dari penyihir sekte iblis. Dia benar-benar tahu cara bersenang-senang. Yun Jianyu yang biasanya mendominasi jarang menunjukkan sisi ini. Zuan tidak ragu-ragu dan menciumnya dengan penuh gairah. Seolah-olah petir surgawi berbenturan dengan api duniawi saat mereka saling menekan dengan erat. Mungkin karena waktunya terbatas, Tetapi mereka tidak menggunakan trik apapun. Penguasaan keterampilan yang sebenarnya seringkali tampak sederhana. Yun Jianyu juga mengerahkan seluruh tenaganya. Pinggangnya naik turun seperti gelombang laut. Bahkan pedang paling tajam pun memiliki sarung yang cocok untuk menahan bilahnya. Sekali lagi, Melalui bantuan Zuan, Ia mampu merasakan hukum-hukum dunia. Kepalanya seperti meledak. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh lautan bintang. Ia menyaksikan saat bintang-bintang berputar, dan semua benda naik dan turun. Seolah-olah informasi yang tak ada habisnya mengalir melalui tubuhnya, Membuat setiap saraf dan sel menyembunyikan kegirangan. Dia juga tahu betul bahwa itu hanya karena tingkat lonjakannya sendiri sangat tinggi, Dan dia telah berhasil mengolah godaan iblis surgawi, Sehingga tubuhnya cukup kuat untuk menahan kekuatan yang luar. Biasa seperti itu, Jika ini adalah hari lain, mungkin dia bahkan bisa melanjutkannya. Ia merasakan begitu banyak kegembiraan hingga ia hampir menangis keras. Seluruh tubuhnya memeluk rat tubuh pria itu, Berterima kasih kepada pria yang telah membantu memahami hukum surgawi. Ham, aku pasti akan menghajar Yan Suen habis-habisan lain kali aku melihatnya. Aku akan menekannya ke meja dan mengukulnya. Baca berita terbaru di novelbin.com Tok tok tok, ketukan Zhang Zitong datangnya dari luar. Tuan, nyonya ehem, Nona Yun ingin bertemu dengan Anda. Meskipun dia tidak senang karena Yun Yuqing datang mencari bosnya di tengah malam, Dia tahu dia memiliki tanggung jawab. Dia tidak berani membiarkan penilaian pribadinya mengesampingkan keputusan Zuan. Ah gelombang, Zhang Zitong agak terkejut ketika mendengar penjelasannya. Apa maksudnya, izinkan saya mengizinkannya masuk atau tidak? Beberapa saat kemudian, Zuan berkata, Kau boleh mengizinkannya masuk. Dimengerti, Zhang Zitong menerima pesanan itu dan pergi. Yun Jianyu menggigitnya dengan keras, Ekspresi menunjukkan balas dendam yang terpendam. Dia jelas menyalahkannya karena bertemu wanita lain di saat genting seperti ini. Zuan berkata dengan nada meminta maaf, Yuqing menyumbangkan segalanya untuk berdiri di sisiku hari ini. Jika saya menolak untuk membahasnya, Dia mungkin akan memiliki pemikiran lain. Yun Jianyu tentu saja mengetahuinya, Tetapi mengetahuinya adalah satu hal, Situasi saat ini adalah hal lain. Zuan menundukkan kepalanya dan berbisik di dekat telinga, Dan wajah Yun Jianyu yang sudah memerah menjadi semakin cerah. Pah, teruslah bermimpi. Iklan oleh Pub Future, Suara lembut Yun Yuqing terdengar dari luar pintu. Yun Yuqing ingin bertemu dengan Bupati Gelombang. Yun Jianyu menghela nafas. Kakaknya benar-benar menawan sekaligus mengantuk. Suara dan nadanya bisa membuat pria manapun tergila-gila. Baiklah, tunggu sebentar. Zuan menatap wanita cantik di pelukannya. Tampaknya olah matanya bisa berbicara. Jangan pernah berpikir tentang itu. Yun Jianyu bersinar. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Yun Yuqing memergoki mereka berdua, Itu benar-benar bunuh diri. Lagi pula, dia baru saja berpura-pura tidur. Dia segera berjuang melepaskan diri dari pelukan Zuan dan berlari ke jendela. Namun, kakinya hampir menyerah begitu dia melangkah. Dia berbalik dan menyembunyikan pelakunya dengan malu. Satu-satunya orang yang bisa membuat kaki makhluk abadi di bumi menjadi lemah mungkin adalah pria ini. Saat Yun Yuqing membuka pintu dan masuk, Yun Jianyu baru saja melompat keluar jendela dengan ekspresi menyesal. Yun Yuqing merasa seolah-olah dia melihat sesuatu bergerak di sudut matanya dan tanpa sengaja melihat ke jendela. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah bulan yang melengkung indah. Dia tidak bisa menahan senyum manisnya. Berkata, bulan hari ini benar-benar indah. Meskipun bulan itu indah, ia tidak dapat dibandingkan dengan kecantikanmu. Zuan menutup pintu di belakangnya. Di luar, Zhang Zitong masih memasang ekspresi getir. Ia mengira bisa melayani dekat dengan Sir Eleven adalah peristiwa yang membahagiakan. Namun kini, hal itu sepertinya tidak lagi menyenangkan. Pertama-tama, ia hanya bisa menyaksikan para wanita dari berbagai kalangan mencari Zuan. Namun ia harus berdiri di luar dan berjaga-jaga. Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong sebesar plus 55 plus 55 plus 55. Yun Jianyu yang bersembunyi di luar jendela merasakan sakit. Orang ini benar-benar hebat. Dia langsung berganti mode begitu saja. Dia hanya mengatakan bahwa aku cantik. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 6-6 plus 6-6 plus 6-6. Yun Yuqing menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kakak Zu gelombang, seluruh tubuh Yun Jianyu bergetar. Adikku kembali berakting minum teh hijau. Dia tahu kalau penilaiannya bias, tapi siapa yang salah kalau mereka adalah saudara tiri dari ibu yang berbeda, yang membuat mereka tidak akan pernah akur satu sama lain. Zuan melihat keluar jendela dengan bingung. Kenapa dia masih di sini? Dia memegang tangan Yun Yuqing dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Apakah kamu sudah terbiasa dengan kehidupan di istana? Ya, tidak apa-apa. Ibu Suri dan kakak perempuan Linglong memperlakukanku dengan sangat baik. Mereka memilih istana yang sangat cantik hanya untukku. Yun Yuqing merasa tegang dan gelisah sepanjang hari. Tetapi ketika Zuan memegang tangannya, dia merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ku dengar kakak perempuanmu tinggal bersamamu. Apakah dia tahu kau akan datang ke sini? Zuan mempromosikan. Yun Jianyu tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini benar-benar ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Yun Yuqing berkata sambil mencampur, kakak mungkin terlalu lelah karena bertengkar hari ini, tetapi dia tertidur setelah kita tiba sebentar. Aku punya banyak kekhawatiran di pikiranku dan tidak bisa tidur, jadi aku ingin berbicara denganmu. Yun Jianyu tercengang. Gadis ini menguap saat kita berjongkok tadi, dan berpura-pura tertidur terlebih dahulu, namun dia menceritakan kisah yang sama sekali berbeda di depannya. Ini konyol.